Halo semuanya, di materi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program untuk mengekstraksi fitur menggunakan histogram of oriented gradient. Fungsi histogram of oriented gradient itu sudah tercedia di beberapa library, baik di OpenCV ataupun di library lainnya. Namun untuk materi kali ini saya akan gunakan library dari scikit image, karena lebih mudah. Oke pertama kita import dulu librarynya, scikit image, kemudian disini saya akan menggunakan example data dari scikit image, jadi di scikit image sudah menyediakan beberapa gambar yang tersedia, saya tidak menggunakan gambar dari file tapi menggunakan gambar dari data set yang ada di scikit image. Kemudian kita membutuhkan fungsi hop yang ada di library scikit image, ada di class feature, kemudian kita membutuhkan fungsi untuk mengkonversi dari warna RGB ke grey, disini saya juga menggunakan class yang ada di scikit image, ada di class color, oke, dan yang terakhir kita mungkin membutuhkan numpy dan matplotlib, Oke, kemudian disini saya mau mengambil, data set dulu, berupa gambar yang sudah tersedia akan saya simpan ke variable image saya akan mengambil salah satu gambar dari astronot oke ini gambar yang saya load kemudian dari gambar ini saya jadikan ke grayscale terlebih dahulu menggunakan fungsi RGB to gray kemudian nama gambarnya atau variable image nya oke oke sekarang kita sudah mendapatkan gray image kemudian untuk mengextract feature dari gray image ini kita akan menggunakan fungsi hog yang sudah disediakan di second image fungsi ini nanti akan meretun dua buah variable yang pertama adalah feature nya itu sendiri dan yang kedua adalah gambar dari hog feature nya yang akan kita butuhkan nanti ini sebetulnya cuma fitur nya saja oke disini saya buat dulu untuk menampung variabel nya fitur kemudian ada satu lagi hog image kita bisa panggil fungsinya hog kemudian grayscale image nya lalu disini kita set parameter default untuk mengextraksi menggunakan hog untuk parameter default nya pertama itu ada yang disebut dengan orientation orientation ini adalah jumlah bin yang kita gunakan jadi misalkan di penjelasan teori kemarin saya mengatakan ada 9 bin maka disini adalah jumlah orientation nya oke kita set default saja 9 dulu kemudian ada yang disebut dengan pixel per cell oke ini dalam bentuk list jumlah pixel per cell baik itu jumlah pixel ke arah horizontal maupun ke arah vertikal nah kalau di default papernya hog itu menggunakan pixel per cell nya 8 pixel per cell artinya kita set disini 8 0,8 kemudian ada yang disebut dengan cell per block cell per block disini saya coba saya buka slide yang kemarin ya oke jadi yang disebut cell itu yang kotak berwarna hijau ini jadi satu kotak ini satu cell satu cell ini tadi kita set ada 8 pixel kemudian yang disebut block adalah kotak yang biru berwarna biru ini disini kalau dilihat kotak biru ini berisi 4 buah cell artinya cell per block nya 2 cell ke arah horizontal dan 2 cell ke arah vertikal oke kita buat saja sama parameternya 2,2 kemudian kalau kita mau mengambil atau ingin menampilkan hog image nya parameter parameter visualize harus di set true oke kemudian normalize oke kemarin saya jelaskan ada 3 jenis normalize yang bisa kita gunakan L1 norm L2 norm dan L2 hysteresis nah kebetulan di fungsi hog yang ada di stacker image itu ada 4 anda bisa lihat di dokumentasinya disini block normalization yang bisa digunakan itu ada L1 L1 square artinya dicari dulu nilai L1 nya kemudian diakarkan kemudian ada L2 dan ada L2 hysteresis jadi ada satu yang tidak saya jelaskan kemarin di teori ada L1 square kemudian kita coba gunakan yang L2 dulu ya oke seperti ini kemudian kita eksekusi oke pixel per cell oke ini harusnya sama dengan oke nah disini kita mendapatkan 2 buah variable feature yang berisikan hog feature kemudian ada hog image nah kita lihat dulu variable yang feature ini nah kalau kita tampilkan feature ini adalah array dalam bentuk satu dimensi ya kalau saya cek shape nya disini ini total shape nya dan ini didapatkan dari rumus yang kemarin dimension vector dimension jumlah block dikali cell per block dikali jumlah bin nya atau jumlah orientation nya maka akan didapatkan sesuai dengan yang ada disini kemudian feature ini apa feature ini adalah sebuah histogram artinya kalau saya plot oke saya plot menggunakan bar chart oke ini plot nya agak lama karena jumlah feature nya sangat besar karena disini image yang kita gunakan itu ukurannya adalah sekitar di atas 500 x 500 sehingga otomatis feature yang dihasilkan juga akan semakin besar nah salah satu cara untuk memperkecil dimensi feature nya Anda bisa set parameter disini pixel per cell nya bisa dinaikkan jumlahnya lalu cell per block nya juga bisa dinaikkan atau orientasinya dikecilkan jumlah orientasinya dikecilkan oke atau kita coba menggunakan parameter yang lain nanti ya setelah ini selesai dikecilkan Oke, saya coba cancel dulu Supaya cepat saya coba memplot menggunakan data yang 9 fitur pertama Disini saya coba menampilkan 9 data pertama Artinya saya mengambil nilai fitur pada sel ke 0 Karena disini 9 bin pertama akan saya plot Jadi fitur ketika direpresentasikan dengan bentuk bar chart Maka dia akan menampilkan bar chart yang seperti ini Bisa jadi berbeda-beda setiap image ataupun setiap gambar tergantung dari apa objeknya Nah disini sumbu X ini menampilkan indeks binnya Artinya kalau ini indeks 0 artinya dia adalah bin pada 0 degree Kemudian ini indeks pertama atau indeks nomor 1 Ini adalah untuk bin 20 degree Dan ini 40 degree dan selanjutnya Nah disini karena sudah dinormalize Maka ranknya yang disumbu Y ini akan kecil Di rank 0 sampai 1 Nah fitur yang kita gunakan nanti untuk mengenali image Ini apakah image astronot atau bukan misalkan Adalah fitur yang ini Dalam bentuk array kalau disini ukurannya Sekitar 142 MB Oke Sekarang saya coba ganti pixel per cell nya Misalkan Saya gunakan 16 Kemudian cell per blok nya mungkin saya naikkan ya 4 4 4,4 Oke Lalu saya coba plot apakah masih terlalu berat Oke saya cek dulu sekarang ukuran fiturnya berapa Nah tidak terlalu signifikan ya kecilnya Disini saya coba naikkan lagi Oke Sudah cukup kecil Kemudian saya coba plot lagi Sudah cukup kecil Oke 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 Mungkin ini ada Yang salah Ini harus list Terima kasih telah menc转 Oke, ini sudah tampil Jadi Fitur keseluruhan dari image ini Kalau ditampilkan dalam Bar plot itu kira-kira seperti ini Masing-masing image Kalau Anda log image yang lain Misalkan Image Bola ataupun yang lainnya Ketika Anda plot Menggunakan Matplotlib di plot fiturnya Mungkin grafiknya ini Akan berbeda-beda setiap Image, artinya Dengan membandingkan grafik ini Atau fitur ini Kita bisa membedakan nantinya Yang mana yang image yang Merupakan astronot Ataupun bukan Nah, setelah ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara menggunakan Hawk feature untuk Melakukan pengenalan terhadap Image Jadi nanti kita akan mencoba Menggunakan Algoritma Machine learning Baik itu neural network Ataupun SVM Dan lain sebagainya Untuk mengenali image Berdasarkan Fitur yang telah Di Ekstrak Dari gambar tersebut Oke Sampai ketemu lagi Di Materi selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!